Pasca pernyataan anggota DPDRI terkait legalitas gelar Dr. Rektor PGRI Nusa Tenggara Timur atas keabsahan ijazah mahasiswa menuai kecaman dari masyarakat NTT. Forum Aliansi Peduli Pendidikan Kota Kupang berunjuk rasa menuntut Sam Haning, pelaku penggunaan gelar palsu untuk ditahan. Status ilegal terhadap Universitas PGRI NTT dari 18 kampus yang berstatus ilegal di seluruh Indonesia mendapat respons masyarakat NTT. Aksi unjuk rasa digelar oleh Aliansi Mahasiswa Peduli Pendidikan yang didominasi adalah mahasiswa Universitas PGRI NTT yang menjadi korban legalitas gelar Rektor PGRI Sam Haning yang berujung keabsahan ijazah para mahasiswa. Para mahasiswa juga menuntut agar kepolisian segera menahan Rektor PGRI NTT Sam Haning karena terbukti menggunakan gelar Dr. Palsu yang diraihnya di Amerika Serikat. mahasiswa mengecam akan terus berunjuk rasa jika polisi tidak melakukan penangkapan terhadap Rektor PGRI NTT Sam Haning. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. Universitas yang merupakan Universitas Jual Boleh Ijazah Sesa.